Investasi jangka panjang, Anies Janji bangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dilansir dari suara.com, haji dan umroh akan selalu ada sampai kapanpun selama masyarakat muslim Indonesia ada. Maka dari itu, calon presiden nomor 1 Anies Basredan mendekaskan bahwa perlu perubahan pandangan untuk mulai menjadikan haji maupun umroh sebagai investasi jangka panjang yang dikerjakan negara. Kami melihat ke depan dalam jangka panjang, mari kita lihat haji, umroh, Indonesia itu sebagai sebuah proyek yang tidak ada batas usianya. Menarik, penting sekali. Perhatikan, jangan pandang ini sebagai sebuah proyek yang ada batas usianya. Selama sebelum kiamat, insya Allah kita masih terus mengirimkan haji berangkat dari Indonesia. Betul ya. Kami melihat ke depan, dalam jangka panjang kita lihat haji umroh Indonesia itu sebagai sebuah proyek yang tidak ada batas usianya. Jangan pandang ini sebagai proyek yang ada batas usia. Selama sebelum kiamat, kita masih kirim jemaah Indonesia. Ujar Anies dalam dialog bertajuk haji untuk semua. Bersama Batyar Nasir di Al-Azhar, Jakarta, Kamis 8 Februari 2024. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu memperkenalkan kampung haji di Arab Saudi. Sebagai bagian investasi jangka panjang yang akan menjadi kawasan yang memfasilitasi seluruh kebutuhan haji maupun umroh untuk rakyat Indonesia. Setiap tahun ada yang haji, setiap tahun ada yang umroh, kenapa kita selalu numpang sama yang lain. Kenapa kita tidak membuat sendiri dan kita memiliki sumber dayanya untuk bisa membangun di sana. Dan kalau kita punya kampung haji, maka harapannya ini menjadi tempat di mana peredaran dana pun akan berada di lingkar-lingkar usaha milik bangsa Indonesia. Sekarang kita di sana ngeplos saja, bawa uang muter ke sana, tidak balik ke kita. Jadi... Setiap tahun ada haji, ada umroh, kenapa kita tak memiliki sumber daya untuk bisa membangun di sana. Kalau kita punya kampung haji, maka harapannya bisa menjadi tempat terdepan dan bisa lingkar usaha-usaha milik bangsa Indonesia. Sekarang kita plos saja, uang tak kembali ke kita, paparnya kembali. Selain itu, bisa menjadi kawasan penginapan yang bisa dihuni oleh jemaah dari Indonesia. Kampung haji akan menjadi etalase budaya bahkan beragam kuliner dan hal-hal lain berbau Indonesia pun akan ditampilkan ada di sana. Jadi, kita memperkirakan kampung haji ini bisa menampung sampai 40 ribu jemaah haji. Bisa umroh haji, makanan Indonesia, dan semua pelayanan yang membuat kita secara... Bayangkan, kampung ini bisa menampung jemaah, bisa dari umroh, bisa haji. Di sana juga akan menjadi tempat bagi UMKM, khususnya makanan Indonesia atau hal-hal yang berbau budaya Indonesia. Serta akan memberikan semua pelayanan yang dibutuhkan tambahnya kembali. Keadilan kampung haji diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi dan representasi Indonesia di Tanah Suci. Apalagi Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirim jemaah haji. Tujuan ibadah terjalankan, kegiatan perekonomian bergerak dengan baik, lalu secara perwakilan budaya, seluruh jemaah haji dunia akan bisa mampir ke kampung Indonesia dan merasakan Indonesia di Tanah Suci. Langsung. Kita secara tujuan ibadah terjalankan, kegiatan perekonomian bergerak dengan baik, secara perwakilan ada, dia akan bisa mampir ke kampung Indonesia dan merasakan Indonesia di Tanah Suci. Tandasnya lagi. Dalam kesempatan tersebut, Adi juga memawarkan rencana ke depan untuk memperbaiki pengelolaan haji yang selama ini dianggap problematik. Di antaranya adalah melakukan diplomasi untuk menambah kuota haji sebesar 300 ribu jemaah hingga memangkas waktu tunggu haji. Serta reformasi pengelolaan dana haji yang lebih baik lagi.